Saya Alimununggu dari Kampung Taudakan, Kota Bedud, kawasan P169, Kota Bedud. Ini menyatakan satu kepada kerajaan unjuran budget yang dikemukakan oleh kerajaan PH yang mana kita dapat tahu sekarang ini. Ini, segala masyarakat di Kampung ini ada banyak keluhan, keluhan bukan lagi keluhan ini, keluhan ini satu penindasan, bukan penindasan ini satu bahwa kerajaan PH ini tidak betul dia punya perjalanan. Penipuan ada, sebab kalau kami dalam keadaan orang petani, sekarang ini diturunkan itu peruntukan petani. Kepada nelayan diturunkan itu peruntukan nelayan. Lain-lain, umpama berim sekolah peranak, budak-budak sekolah, tidak ada punya apa-apa sudah sekarang. Kalau dulu dibayar Rp400, sekarang ini yang diturunkan, ini satu ratus pun susah. Itu pun dipilih, kalau orang dikasih baru dapat, kalau tidak bukan dikasih tidak boleh dapat. Jadi sebagai seorang pejuang pemimpin orang kerajaan di dalam peringkat kampung, menolong kerjaan, tanpa kampung, tidak juga kerajaan boleh buat. Jadi karena itu kami tidak rasa tidak puasa, atas dia punya budget yang diturunkan, yang dikurangkan, ini menunjukkan kami, bukan lagi dibagi peluang, bagi ruang, insya Allah-Allah kami ini ditekan. Ini kerajaan Malaysia, kerajaan kita, bukan kerajaan orang luar negara, tetapi janji PH ini janji betul-betul palsu. Sebab kalau dulu dia cakap, insya Allah belia-belia, penduduk kampung tidak susah. Tapi sekarang ini yang saya alami berapa tahun, berapa baru, berapa tahun ini. Kami dapat sih, kami paling susah, paling tidak punya apa-apa sekarang ini. Pendapatan tidak ada, kenapa? Itu kami mengikuti janji-janji PH masa dulu. Sebab kami meninggalkan dulu, menolak kerjaan dulu. Menembut kerjaan sekarang ini, Bagaimana kami dapat keuntungan, kelebihan, cara hidup kami berubah. Sekarang ini yang PH yang dia tukar PG, bantuan cara hidup, terpilih juga, terahat juga. Tapi bagi kami yang orang susah, Bagaimana kami tambah susah? Sebab kami punya perlembangan, Keadaan sakit, keadaan budak-budak sekolah, Keadaan kami punya perusahaan, apa-apa yang bantuan kerjaan, Bumpama contoh dia membuat satu filang, Untuk belia-belia, Tidak juga pernah wujud di kawasan ini, Berapa tahun, berapa lama yang dijanjikan oleh PH ini. Arapan kami dulu, Perubahan di peringkat kampung, Artinya perusahaan di bandar, Di balik, pada kampung, Dibuat satu, Kilang, Masiska, kilang, kasutka, kilang, bajuka, kilang, Untuk memproses ini, Rupuk rekor, apa saja. Tapi sampai benuk, Tiada yang dapat diorang boleh wujudkan ini, proyek ini. Sampai mereka ini, Akan datang ini PH, Memang tidak betul, Memang kena, tetap kalah saja. Tetap kita lawan dia balik, Ubah dia balik, Buang dia, Kasih masuk ini, Patrista, Di dalam dergisah Bani, Untuk dia memberitah kembali. Sebab ini yang betul-betul, Datu, Datu Dipri yang saya masuk dalam, Punya dia. Saya sendiri orang UMNO, Tetapi, Masa itu saya berpikir, Karena warisan ini, Perjuangannya contoh dia dulu, Jandit juga, Tapi jandit demi janji sampai hari ini. Apalagi dia boleh bayar itu kampung, Punya bantuan di dalam kampung. Duduk kena ikut pisang goreng, Tidak boleh dibayar, Ini kain perjuangan, Warisan kerjaan, Tapi alat, Datu, Datu Dipri asal naik dari ketua menteri, Tetap saja itu, Ulang bumi putar ini akan mendapat tempat, Dan mendapat perubahan, Meningkatkan hasil 40%, Datu Dipri tuntutnya 40%, Kalau dia tidak bagi lawan saja, Biar apa terjadi lawan, Untuk kita punya kepentingan, Membantu kita punya keluarga, Membantu masyarakat di daerah, Terima kasih. Terima kasih.